Bik, cantik, dan penalin, tepuk tangan gue, Pram dan Jiri. Kamu ada yang lupa, gak nantok kan? Pram, sedang menjari ini, saya langsung aja tanya, apa yang kamu pikirkan ketika game ketiga, tertinggal dalam kedudukan 11.17? Selamat. Kalau saya berhenti, saya fokus sendiri saja sih, gak mikir menangkala, yang penting sesemangat mungkin, si fokus mungkin, si maksimum mungkin, saya keluarkan kembali buat saya di... Jadi, apa yang menangkali? Kalau saya pribadi, tadi pas saya berhenti dengan 17.17, jadi menenangin diri ya, yang penting jangan latihan diri, fokus, dan itu itu yang menenang. Oke, itu lah tadi. Sebenernya 6.12% kunci suksesnya bagi Pram dan Jiri, kita berhenti dengan 17.17, bisa menyamankan dulu dengan akhirnya bisa memenangi laga dan berkotiket ke Bawas Buna. Perasaannya bagaimana? Bisa berolah ke semifinal di Ternamen Super Seribu? Ya, pasti senang banget ya, bisa masuk semifinal di Super Seribu Indonesia 4. Karena kan tahun lalu, sebelumnya, sudah sempat nantang Nusrat juga, terus sudah 2017, saya, Cidera, lagi dimasuk semifinal. Terus sekarang, terima kasih, senang banget ya. Ya, sampai nangis lagi kayak, terharu banget bisa lolos di semifinal. Terus sekarang, saya, Pak, mau nambah ya? Udah nggak ada. Saya kan ikut karena ikut-ikutan nangis, sudah. Ya, tadi sedih juga sih. Jadi, kenapa? Ya, karena udah setahun, kemudian itu, menghadapin cedera, ya. Walaupun saya nggak cedera, nggak sakit, tapi kan saya ikut darah kandil. Jadi, ya, cukup sedih juga, karena kita kan underperform terus, sejauh ini, terus akhirnya bisa sedikit kompensal. Ya. Oke, langsung. Oke, ada teman-teman lagi yang tertanya? Sekalian, karena kami ini sudah perlu stretching sehat, biar besok lebih, bukan lagi, bukan lagi, ketandingan yang tidak mudah. Oke, sekarang. Sekali lagi, selamat dan terima kasih sudah terjual. Terima kasih telah menonton tadi. Dan bisa masuk ke segi final, maka akan selanjutkan rumah yang tadi saya suka gini. Pertanyaannya satu aja. Tadi di seti-tiga, atau seti-dua ya, mungkin Coach Larry akhirnya datang. Terus tadi di interval, apakah dikasih masukan atau saran ke rumahnya, atau kalian bener-bener ketika udah tinggalan, setelah interval, mulai membaca pergerakan lawan sendiri, dan mulai inisiatif untuk main bola-bola pendek tidak banyak. Karena kan, kalau kita lihat, pejar ke-17 itu sering banget main bola-bola pendek gitu, dan tidak mati lawan sendiri. Tadi pas Coach Larry datang, lebih inisiatif kalau kebiasaan musuh, jadi ya kita praktekin. seperti ini. Ya mungkin juga, ya tadi juga pasaran-nya Pak Larry, ngomong, lebih buahnya, harus ke lebih kualitas, seperti itu. Terus juga mungkin, menyakinkan kalau bisa, pekerjaan selalu support semangat terus, hawanya jangan hilang, ya seperti itu sih. Oke, ada lagi? Oke, kelas. Buat Ramdan Iri, kalian merefleksikan, tahun lalu kan, kalian perempuan final, terus kemudian, ya, terhenti di, ya tadi dengan saya, mungkin, refeksinya gimana sih? Maksudnya, sekarang kalian bisa memusuhi final gitu, dan juga tadi, pas keluar dari arena juga, paling perlu Amis juga gitu. Ya, untuk saya sendiri, gak nyangka ya, bisa sampai semifinal, mungkin semua orang juga gak nyangka, Amis bisa semifinal, ya, cukup senang juga sih tadi, bisa perform cukup baik, tapi perlu diingat juga, besok masih ada match-match-nya lagi, jadi harus lebih fokus ke Amis ini. Mungkin buat IRI sendiri khusus, ya, maksudnya, kamu kan yang alamin sendiri gitu ya, ya, kemarin yang, yang jatuh lah ya, bergara terburuk gitu, ternyata bisa membalikannya lagi, tahun. Ya, ya, Maksudnya, harus juga pastikan, bentuk waktu yang lama, terus, sekarang udah bisa, masuk semifinal, 100 ribu, ya nanti yang, cepat puas, latihan lagi, latihan lagi, ya masih ada, perlindungan besok, dan turnamen berikutnya. ya, saya sampaikan ini, tersebut. Mungkin lebih karena terhamil, karena prosesnya ya, kayak prosesnya, pas, dari cedera, saat cedera, terus, proses cederanya, pemulihannya, sampai, comeback, comeback lagi di turnamen, itu tuh, gak mudah banget prosesnya, dan, mungkin semua orang mungkin ngiranya, karena, kita, berhenti di top, pas lagi di top performance, orang ngira pas kita balik, bisa langsung top performance, tapi kan kenyataannya, tidak akan, jadi mungkin dari situ, sedikit ada pressure, dari kita sendiri, dan kemampuan kita sendiri, juga tinggi, kita set goals, tinggi juga, jadi mungkin, sebabnya, kami ada perform, apa, dalam jangka waktu panjang, mungkin ada, sebabnya dari, di universitas ini. yang terakhir, satu lagi, hubungan penonton, buat kamu, dampaknya sepeda, luar biasa. Itu ya, hubungan penonton, bikin kamu semangat, terbagian di user, juga yang udah ketinggalan, terus, penonton, tetap dimanggapin kita, disitu kita, terpacu untuk, bisa menjari point, untuk menang, seperti ini. Ada ucapan ke, buat, para penonton? Ya, terima kasih, untuk, supportnya, terima kasih udah dateng, meluangin waktu, nonton kita semua, support, tim Indonesia. Saya harap, kalian, terus, dukung, kita, semua, Indonesia, luar negeri semua, menang atau kalah, terus, dalam positif, pokoknya, jangan akan negatif. Itu sih yang paling saya, Oke, ya, terima kasih. Terima kasih ya, cukup ya, teman-teman BDM. Ya, terima kasih, setelah malam ini, jangan bisa tidur, nyaman, tenyak, makan baik, dan besok untuk bersyukur.